Halo teman-teman Assalamualaikum gembira lagi dengan Rikman disini dan untuk video kali ini saya akan buat video sederhana saja yaitu tentang cerita tentang handphone saya ya ini Sony Xperia X Compact yang ini versi Jepang alias Docomo dan ini saya mau cerita tentang HP ini yang rencananya pada saat itu HP ini saya beli itu rencananya yang mau saya gunakan sebagai HP sementara karena untuk HP utama saya waktu itu Xiaomi Redmi Note 4 itu hilang dan saya terpaksa beli HP ini rencananya hanya sementara karena saya beli ini murah jadi nanti setelah beli handphone ini kemudian beberapa bulan berikutnya saya mau ganti handphone baru tapi ternyata setelah beberapa minggu pemakaian saya malah jadi nyaman dengan handphone ini oke kita bahas secara detail gitu ya satu persatu tentang si Sony Xperia X Compact ini apa sih yang membuat saya menyaman memakainya hingga sampai saat ini dan dan tidak ada kepikiran untuk ganti handphone lagi gitu nah sekarang kita mulai dari sisi desain ya sisi desain ini memang menjadi keunggulan mutlak bagi si handphone Sony X Compact ini karena ukurannya yang compact gitu jadi ini nyaman sekali teman-teman gunakan dengan satu tangan dioperasikan dengan satu tangan ini nyaman sekali desainnya kecil kemudian ringan jadi ini tidak berat sama sekali di kantong juga nyaman dan saya betah dan menjadi suka dengan hp-hp yang compact seperti ini meskipun memang kalau misalkan dilihat di bagian depannya itu bezel atas dan bawahnya itu masih sangat lebar yang tentunya kalau dibandingkan dengan handphone yang keluaran terbaru zaman sekarang ini mungkin sudah sangat ketinggalan tapi bagiku tidak masalah yang penting semua konten multimedia terutama penggunaan saya untuk sosial media itu masih dapat terpenuhi dengan baik dari layar mungil si Sony X Compact ini itu untuk desainnya kemudian yang kedua dari layar ya bersambung ke layar memang layarnya ini kecil ya hanya 4,7 inch dan resolusinya HD HD 720p dan itu sangat sudah sudah cukup ya untuk layar kecil ini resolusi HD itu sudah cukup tajam di mata saya jadi ini sudah sangat cocok bagiku jadi tidak terlalu kalau misalkan ini layarnya luas mungkin kalau resolusi HD itu akan kurang tapi berhubung ini layarnya kecil jadi ini cukup tajam untuk mata saya di sisi layar juga Sony menerapkan teknologi mereka yang terkenal itu ada Bravia engine kemudian triluminous display dan sebagainya yang membuat layar IPS ini itu begitu nyaman teman 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 di mata itu memang tidak se apa namanya se se gonja yang amoled tapi di mata ini sudah sangat baik menampilkan warna dengan sangat baik dan disini juga ada fitur yang namanya fitur vivid dan fitur super vivid artinya ini masih bisa di adjust lagi untuk image enhancement ada super vivid mode dan x reality for mobile disini saya aktifkan yang super vivid mode yang menurut saya itu warnanya paling mencolok warnanya lebih keluar untuk layar konten-konten yang ditampilkan di layar handphone ini kemudian kenapa saya masih betah menggunakan handphone ini aduh sorry teman-teman lampunya mati nah lanjut ya di sisi kemudian di sisi baterai baterainya ini kecil cuma 2700 mAh tetapi dengan baterai sekecil ini teman-teman itu masih bisa menggunakan handphone ini seharian penggunaan ala saya itu untuk social media dan game-game ringan seperti mobile legend sekali kemudian coc sekali juga itu kalau misalkan saya bangun pagi jam 6 pagi saya berangkat itu baterai sudah 100% lalu kemudian di malam harinya sekitar jam 9 malam itu saya mau tidur itu masih ada sisa baterai sekitar ya 10 sampai 20 persen tergantung dari penggunaan di hari itu dan artinya baterai ini masih bisa meng-cover kebutuhan saya selama seharian penuh dan hanya memang sih kalau misalkan mau di awet-awetan jelas awet handphone-handphone yang terbaru yang memang baterainya itu sudah 4000-5000 mAh kemudian kemudian RAM dan memory ini versi X-Compact Docomo yang dari Jepang ini RAM nya 3GB dan memori internal nya 32GB single SIM bisa dipasang microSD ini sudah sangat cukup bagiku untuk meng-handle kegiatan ku sehari-hari kemudian untuk yang X-Compact versi Jepang ini punya keistimewaan karena untuk yang versi X-Compact Jepang Sony X-Compact dari keluaran untuk versi Jepang itu dia punya fitur yang namanya fitur anti-air artinya ini handphone mampu untuk menyelam di dalam air dalam kedalaman 1,5 meter selama 30 menit ini masih bisa tapi karena ini saya belinya second jadi ini saya gak pernah sengaja untuk cemplungin ataupun masukkan ke dalam air atau ke lamprena tapi kalau misalkan pas kehujanan ya saya pede aja lah karena ini handphone dah anti-air hujan ya biarin aja di kantong hujan-hujanan naik motor juga gak khawatir untuk sampai ini khawatir rusak atau gimana atau enggak kemudian yang paling penting itu harganya teman-teman ya RAM 3GB memori internal 32GB harganya cuma 800.000 waktu itu saya beli 800.000 waktu itu saya beli itu sangat murah jika teman-teman bandingkan dengan handphone keluaran sekarang yang paling gak RAM nya udah 3GB dan internal 32GB pasti itu di atas 1 semua di atas 1 juta sedangkan ini cuma 800.000 waktu itu yang boleh jadi untuk sekarang ini si Sony X-Compact ini jauh lebih murah lagi teman-teman mungkin sekitar 700 sampai ya sekitar 700 ribuan lah untuk Sony X-Compact ini bisa teman-teman dapatkan dengan gampang di penjualan online maupun yang resmi seperti Lazada Tokopedia atau Bukalapak ataupun yang di forum jual-beli yang di seperti Facebook dan sebagainya juga banyak yang menawarkan sekitar harga 700 ribuan jadi sebenarnya apakah Sony X-Compact ini layak untuk dibeli atau digunakan di tahun 2020 itu kembali lagi kepada kebutuhan dan keinginan teman-teman kalau misalkan teman-teman butuhnya untuk menggame saya saya tidak sarankan untuk teman-teman beli ini tapi kalau teman-teman butuh HP mungkin HP kedua atau HP utama tapi penggunaannya tidak terlalu intens tidak terlalu berat tidak digunakan untuk game yang berat hanya untuk sekedar harian setting sosmed ini masih bisa teman-teman andalkan dan untuk desain memang saya paling jatuh cinta dengan desain dari handphone ini karena itu tadi desain dari Sony ini ini kecil handphonenya kotak mengkotak tapi ini ganteng banget kalau menurut ganteng banget kemudian mungkin yang jadi satu kelemahan selain baterai yang kecil kemudian layar yang kecil itu mungkin di kameranya jadi untuk kamera fotonya dari handphone Sony X Copec ini itu hasilnya ya biasa aja lah di siang hari mungkin masih bisa di share ke sosmed itu masih layak tapi kalau untuk foto low light itu hasilnya buruk ya kalau saya bilang sih buruk dan gak layak di posting di sosmed jelas kalah dengan handphone keluaran terbaru tapi kembali lagi ke kebutuhan teman-teman kalau sekedar untuk penggunaan ringan gitu sosmed kamera mungkin pas waktu siang hari ini masih oke dan videonya ini juga oke banget teman-teman videonya oke banget dia bisa merekam full HD 60 fps dengan stabil 60 fps full HD dengan stabil dan bisa juga merekam di full HD 30 fps untuk stabilannya bisa ditingkatkan lagi ke intelligent aktif itu jauh lebih stabil lagi untuk videonya mungkin kalau teman-teman mau lihat hasil videonya atau digunakan untuk nge-vlog dan sebagainya saya sering nge-vlog pakai handphone ini teman-teman di teman-teman nanti bisa cek link di kolom video-video di channel saya itu saya sering buat video dengan HP ini saya rekam variasi ada yang di full HD 60 fps ada yang di full HD 30 fps ya pokoknya secara seluruhan saya puas dengan HP ini apalagi ini harganya murah sekali 800 ribuan dan ini versi Jepang anti air juga sudah tahan air dan debu kemudian layarnya cakep cuman ya itu tadi kalau misalkan teman-teman gunanya untuk game lebih baik teman-teman cari handphone yang lain saja ya itu tadi teman-teman sedikit cerita dari saya tentang HP Sony X Compact ini yang niat awalnya hanya mau saya gunakan sebagai HP sementara tapi malah akhirnya saya jatuh cinta dan ya gak mau saya jual lagi henti misalkan saya pakai selamanya gitu ya teman-teman sedikit cerita dari saya tentang HP Sony X Compact kalau misalkan teman-teman mau beli ya silahkan saja pastikan dulu sellernya itu yang jujur ya artinya gak banyak terlalu minus gak terlalu minusnya banyak demikian teman-teman semoga ada manfaatnya jangan lupa untuk like video ini terima kasih telah menonton sampai jumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh